Intro Halo halo guys Ketemu lagi sama aku Nita Jadi kali ini aku mau ngasih tips kamu Tentang penggunaan revolution Yaitu obat kutu buat kucing kamu Dengan cara lebih hemat Hal ini sudah aku diskusikan dengan dokter hewan aku Video ini lebih diperuntukkan untuk kamu Yang memiliki kucing lebih dari satu Nah kita tahu bahwa banyak kucing-kucing Terutama yang di shelter juga Itu kan mereka butuh penanganan ya Kalau misalkan kucingnya kena parasit Dan mungkin kamu bukan shelter ya Tapi mungkin kucing kamu ada banyak 15 Atau mungkin ada 20 Lebih dari satu lah pokoknya Yang mana kamu juga punya kesulitan ekonomi ya Kalau misalkan semuanya itu harus kamu kasih Tiap bulan obat kutu, obat cacing Kamu cuma bisa kasih mereka makanan aja gitu kan Sedangkan kesejahteraan kucing itu ada banyak selain makanan Ada vitamin-vitaminnya, ada vaksin, kemudian ada steril Supaya mereka gak banyak berkembang biak Demi kesehatan kucing-kucing kamu Aku sama sekali gak bermaksud untuk mengakal-akali Obat-obat yang harus diberikan untuk kucing Karena ini sudah aku diskusikan dengan banyak dokter hewan Yang biasa membantu shelter-shelter Karena memang beberapa dokter hewan itu Ada yang membantu shelter Ada beberapa yang mereka itu hanya klinik sendiri Sehingga kalau misalkan di shelter Itu kan rezekinya tentu berbeda ya Dengan orang-orang yang mungkin sudah mature Yang sudah mapan Dan mereka punya banyak kucing Sehingga mereka bisa ngasih kucingnya itu banyak luxurious thing Nah disini aku mau kasih tau kamu Gimana sih caranya hemat Buat pake revolution alias obat kutu untuk kucing kamu So disini Pertama kali aku menemuin kucing aku kutuan itu Adalah ketika si unyil kucing aku yang sudah di steril Itu tiba-tiba ketika digrooming Keluar kutunya dari deket telinganya So dari situ aku tuh udah mulai panik ya Karena aku tuh emang ya cukup parno lah Kalau misalkan kucing aku kenapa-kenapa gitu ya Karena aku pernah dua kali punya kucing stray Stray sih memang mati gara-gara aku Karena aku tuh gak tau gimana cara ngerawatnya Aku kasih susu kental manis bahkan Karena aku kira itu bernutrisi ya Ternyata itu isinya cuma gula doang Jadi aku agak merasa bersalah Kalau misalkan sampai kucing aku tuh ada masalah dalam hidupnya Nah kemudian kucing aku ini sekarang kan ada empat Nah kata dokter hewannya ketika satu kucing itu kutuan Maka otomatis itu akan merambat ke semuanya Awalnya aku gak percaya Tapi ternyata bener Karena ketika aku mandiin kucing aku yang kedua Ketiga dan keempat Aku nemuin ada kutu di kaki-kakinya Kemudian di perut-perutnya Meskipun kutunya gak terlalu banyak sih Kutunya itu cuma sekali Aku nemuin selalu cuma tiga gitu Tapi itu cukup mengganggu ya Karena beberapa kali kutunya itu jalan-jalan di lantai Aku dikasih tau sama dokter hewan aku Dan aku juga sudah verifikasi dengan beberapa temen aku yang dokter hewan Bahwa sebenernya ada cara untuk kita menghemat revolution Yang biasa kita gunakan untuk kucing kita Jadi biasanya revolution itu kan takarannya adalah Ini ya revolution ya Ini takarannya itu adalah 0,75 ml Dengan isinya 45 mg Digunakan untuk kucing yang berat badannya antara 2 kg sampai 7 kg Nah kucing aku si unyil itu kan dia 5 kg ya Atau 5,2 waktu itu sekarang udah turun Ini harus habis 1 untuk dia doang Dan jujur ini harganya mahal Ini harganya 150 ribu Dan meskipun aku nih ya mampu-mampu amat Tapi kan aku juga melihat bahwa efektivitas Kalau aku pengen kucing aku tuh masih makan Royal Canin Atau makanan premium-premium lainnya Maka seenggaknya kutu-kutu yang ada di badannya dia itu Harus aku tuntaskan dengan cara yang hemat Menurut dokter hewan aku Sebenernya revolution kucing ini Selamectin ya Isinya itu hampir sama dengan selamectin yang ada pada anjing Sehingga dia ngasih aku saran supaya kucing kamu itu bebas dari kutu Maka beli aja revolution yang selamectin untuk anjing Karena kucing aku itu ada 4 Kamu bisa beli revolution yang untuk anjing sebesar 1 mili Dan ini ya revolution untuk anjing yang aku beli sebesar 1 mili Yang ini adalah 0,75 Ini yang untuk kucing Ini yang untuk anjing Jadi karena yang ini itu awalnya buat unyil Habis 1 sebesar ini 0,75 Maka yang 1 mili untuk anjing ini bisa aku pakai untuk ketiga kucing aku Dan bahkan bisa dipakai untuk bulan depannya untuk menjaga mereka dari kutu Dan untuk yang anjing ini sebenarnya isinya itu kan 1 mili Tapi untuk miligramnya itu sebenarnya adalah 120 miligram kandungan selamectinnya Dua-duanya ini sama-sama merek dari Zeotis ya Dan memang sudah terbukti paling bagus banget untuk menghilangkan kutu dari kucing kita Dan by the way Kutu kucing aku itu sebenarnya katanya sih ya Itu bukan kutu kucing yang menghisap darah gitu ya Tapi kutu kucing dari kayu-kayu Karena rumah aku ini kan banyak kayunya Jadi kutu kucingnya itu ada antenanya Sedangkan kalau kutu kucing yang menghisap darah kucing itu nggak ada antenanya Jadi dalam revolution ini juga dia bisa menghilangkan kutu kuping dan juga kutu badan Jadi nggak cuma kutu pink aja, nggak cuma kutu badan aja Tapi two in one Dan juga disini juga sudah ada anti cacingnya Atau ada kandungan obat cacing dalam selamectinnya sendiri Jadi sebenarnya cara pakainya itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kamu pakai ini untuk kucing kamu Satu yang beratnya 2 kilo sampai 7 kilo Habis 0,75 Maka 1 mili pada kucing berit ini Kamu bisa gunakan dengan takaran 0,04 dikali berat badan kucing kamu Jadi ini kan 1 mili Kalau 0,04 dikali 2 kilo misalkan berat kucing kamu Artinya yang kamu boleh gunakan adalah 0,08 mili Dan gimana caranya dari 1 mili ini kamu ambil 0,08 mili Tentunya pakai suntikan ya Jadi suntikan yang ada jarumnya Kamu masukin dulu ke sini Ini kan bentuknya kayak begini ya Ini nggak aku buka karena aku masih akan pakai lagi bulan depan Kamu bisa tusuk jarumnya itu langsung Kemudian ketika mau kamu aplikasikan ke kucing kamu Dari sini, ini kan ada jarumnya Jarumnya ini kamu tancapkan disini Kamu tancapin disini ya Terus kamu ambil 0,08 mili Kalau kucing kamu beratnya 2 kilo Nah setelah itu kamu copot jarumnya Jadi dari jarum yang udah kamu suntikin kesini Ini kan masuk kesini ya kan Terus kamu tutup ya Kamu tekan yang warna kuning ini Kamu puter Nah jadi ini doang Ini yang kamu tetesin ke tengkuk kucing kamu Jadi bukan dari jarumnya ini Tapi dari yang sini Karena dia ada 2 bukaan ya Terus kalau udah selesai kamu cuci Kemudian kamu pakai lagi besok-besoknya Kalau kamu mau tetesin revolution Dalam beberapa ilmu tentang pakai revolution ini Ada yang bilang kalau harusnya sebulan sekali Tapi ada juga dokter yang bilang Kalau cuma kutuan aja Kalau nggak kutuan jangan Karena ini obat keras Kalau aku sih lebih prefer ketika aku nemu kutu ya Jadi aku akan pakai ini ketika aku nemu kutu Tapi kalau aku nggak nemu kutu Maka aku nggak akan pakai ini Karena ini selamektin ini berfungsi untuk 1 bulan Jadi ketika kucing kamu ada kutunya Kamu langsung tetesin pakai ini Nah selama 1 bulan itu Obat ini akan bekerja di tubuhnya dia Tapi dia jangan dimandiin 1 minggu Setelah dia pakai revolution Maka ketika kutu-kutunya itu beranak Ngehisep darah dia Maka langsung kutunya itu akan mati Makanya jangan heran Ketika kamu udah pakai ini Kamu masih nemu kutu-kutu yang masih jatuh-jatuh Itu bukan karena kutunya masih ada ya Tapi karena kutunya itu udah gigit Kemudian dia jatuh gitu kan Karena dia udah mulai lemes gitu Dan ada juga yang udah mati Kutu itu juga bisa beranak Beberapa dokter itu menyarankan Ketika kamu pakai revolution Kamu kasih lagi 2 minggu Karena telurnya itu akan menetas 2 minggu Cukup berbahaya Kalau misalkan kamu nggak kasih revolution lagi So temen-temen itu tips dari aku Buat kamu pakai revolution Jadi untuk revolution kucing dengan anjing Itu kamu bisa convert mililiternya Jadi 0,04 dikali berat badan Jangan sampai salah ya Karena nanti bisa berakibat fatal Yang paling penting nomor 1 adalah Kamu ukur dulu kucing kamu itu berat badannya seberapa Karena kalau sampai salah Maka obatnya nggak akan bekerja dengan baik Misalkan nih berat badannya itu Kamu ukur 2 kg Tapi ternyata sebenarnya 2,5 kg Nah obatnya itu bisa berefek Dia cuma bekerja 2 minggu Padahal harusnya 1 bulan Karena kamu ngitungnya kekurangan berat badan Nah tapi kalau kelebihan itu juga nggak boleh Karena nanti overdosis Oke see you on the next video Semoga info ini membantu Jangan lupa kalau kamu suka video ini Kamu share ke temen-temen kamu And then komen di bawah ya Kalau kamu udah pernah pakai teknik ini See you on the next video Goodbye Hei kalau kamu kepo sama make up aku Ya yang kayak gini Kamu bisa banyak dapat tutorial make up Di instagram aku Make up by Nita See you Bye-bye selamat menikmati